Beginilah caraku menyuapi Sobari. Aku harus menidurkan dan menjepitnya dengan kakiku. Kalau tidak ia akan bergerak kesana kembali. Di usianya yang sudah lewat satu tahun ini, Sobari belum bisa berjalan dengan benar. Ia masih harus memakai alat bantu untuk bisa bergerak bebas. Jika sudah di dalam baby walker itu, ia terlihat bahagia. Ia bisa bermain dan bercanda bersama sepupu-sepupunya. Aku masih bersyukur meski Sobari tak sempurna, namun ia tak dijauhi oleh saudara-saudaranya. Meski sudah di atas satu tahun, Sobari masih harus makan bubur khusus bayi. Kondisi bibirnya ditambah tidak adanya langit-langit di mulut, serta letak gigi yang tidak sempurna, membuat Sobari sulit mengunyah dan menelan makanan kasar. Sekarangnya sudah agak bagus, waktu lahirnya disini belah, kayak bekas kebacok gitu. Bawa aja ke dokter, dokter anaknya, dikasih salap, disarupin, terus sampai kering, sampai rapat sendiri. Karena kelainan-kelainan mineral tertentu, dia kurang menyatu, jadilah seperti itu. Beginilah caraku menyuapi Sobari. Aku harus menidurkan dan menjepitnya dengan kakiku. Kalau tidak, ia akan bergerak ke sana kemari. Menyatunya mulut dan rongga hidung membuat Sobari sering tersedak kalam akan. Hasilnya, ia akan muntah. Harus lembut sekali, harus agak encer gitu, enggak kental-kental banget. Kalau ada aja yang enggak lembut sedikit aja, dia pasti keselak. Pasti aja. Makanya bubur aja, udah cuma dua hari dikasih bubur ya, enggak mau lagi. Kalaunya itu aja. Kalau sudah begitu, ia akan berhenti makan. Dan aku memilih untuk memandikan dan membersihkannya. Meski Sobari tidak sempurna, aku tak ingin Sobari kotor. Kalau mau tidur, Sobari harus diayun. Dan ayunan inilah tempat di mana Sobari bisa memadu mimpinya. Mimpi-mimpi yang mungkin tak seindah kehidupan sebenarnya.